Android kok di rantai? Mbak rantai mah pugu-pugu anakan. Oke bro, pertanyaan yang paling sederhana nih. Apa itu rom treble dan rom non treble? Dan apa saja perbedaan dari keduanya? Ya meskipun kedua istilah yang baru saya sebut sangat pendek. Tapi masih banyak banget user yang gila mendadak gara-gara istilah itu bro. Apa perlu kita bahas? Ya harus. Intro Cek 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 cek, tes tes 1x3, 1x3. Oke bro, seperti biasa kembali lagi sama saya, Bang Ojan Surtimin. Atau biasa disebut dengan Bang Chan. Nah kita semua sebagai pasukan root anti banting, Ya mungkin sudah sering sekali mengganti custom rom. Bener nggak? Atau melakukan classing menggunakan stock rom. Nah tanpa sengaja, kita sering melihat istilah treble dan non treble. Dan disitulah rasa penasaran kita muncul. Jadi sudah seperti arwah penasaran bro. Sebenarnya treble dan non treble itu adalah sebutan rom jaman dulu dan jaman sekarang bro. Awalnya setiap perangkat android yang berjalan di android lama itu menggunakan rom berjenis non treble. Contohnya adalah android pertama di dunia yaitu android 1.0 tanpa nama dan android 1.5 dengan nama kapscape. Dan meningkat sampai ke android 8.0 oreo. Nah kalau misalkan kalian pernah berada di android 1.0 sampai ke android 8.0. Apalagi nih, kalian sering mengganti custom rom di jaman itu. Pasti nggak asing lagi dengan istilah non treble. Karena rom android non treble hanya hidup sampai ke android 8.0. Dan dilanjutkan dengan rom jenis treble sampai sekarang. Nah meski jenis rom non treble adalah rom yang jadul dan udah lama. Tapi ya bukan alasan buat kalian nggak mempelajari atau mengetahui perbedaan kedua jenis rom tersebut bro. Dulu nya android kita menggunakan sistem operasi non treble. Nah karena jenis sistem operasi ini, android kita lama sekali update versi android nya bro. Contohnya adalah dari android 4.0 ice cream sandwich ke android 4.1 jelly bean. Itu membutuhkan waktu yang lumayan lama bro. Nah sedangkan pihak google itu sudah merilis android terbaru itu lebih awal. Jadi rom jenis non treble ini membuat android akan jatuh secara perlahan. Nah makanya nih di android 8.0 oreo itu pihak google membuat modul yang bernama project treble. Nah fungsinya agar update versi android itu bisa lebih cepat dirasakan semua produsen hp android. Boleh kalian catat nih, versi android itu bukanlah dirilis oleh pabrikan hp. Contohnya adalah samsul, odo, ofif, somai dan brand lain. Nah versi android itu dirilis dan dikeluarkan oleh pihak google bro. Sedangkan brand hp android itu hanya meminjam kode sumbernya saja. Oke sekarang cara kerja dari rom treble. Nah cara kerja dari rom treble ini adalah memisahkan implementasi vendor. Contohnya adalah fitur bawaan dari pabrikannya. Itu dikeluarkan dan dipisahkan dari kerangka kerja android bro. Nah fungsinya adalah agar update versi android yang dirilis oleh google itu dapat langsung dirasakan semua pengguna hp android. Dan tidak membutuhkan waktu yang berbulan-bulan untuk menunggu update os tersedia. Nah maka dari itu, hp jaman sekarang itu cepat banget mendapatkan update os terbaru. Karena rom yang digunakan itu jenisnya adalah rom treble. Nah bagaimana cara membedakan rom treble dan non treble? Nah pada dasarnya rom non treble itu adalah stock rom dan rom treble adalah custom rom dengan basis osp. Tapi ya rata-rata jaman sekarang hampir semua rom itu menggunakan rom treble. Ya meskipun masih ada ya beberapa rom yang jenisnya adalah non treble. Oke disini saya punya beberapa contoh custom rom bro. Ini adalah custom rom yang sudah saya download. Dan hampir semua custom rom yang sudah saya download ini jenisnya adalah treble. Nah bagaimana caranya membedakan? Di saat kalian membuka sebuah custom rom, disitu ada beberapa file. Contohnya adalah system.dat dan vendor.dat. Nah kalau misalkan kalian membuka sebuah rom dan di dalamnya itu ada system.dat dan vendor.dat. Itu artinya rom yang kalian download itu jenisnya adalah treble. Tapi di saat kalian download sebuah rom dan di dalamnya itu cuma ada system.dat saja tanpa adanya vendor.dat. Itu artinya rom yang kalian download itu adalah jenisnya non treble. Jadi kalian tidak akan menemukan file yang bernama vendor.dat. Karena vendor itu sudah disatukan sama sistem kerja android. Nah disini saya punya contoh lain. Rom yang jenisnya adalah non treble. Nah kalau misalkan kalian membuka sebuah stock rom dan di dalamnya itu ada file bernama cus. Dan kalian tidak menemukan file bernama vendor. Itu artinya rom yang kalian download itu jenisnya adalah non treble. Biasanya rata-rata rom yang jenisnya non treble di dalam file nya itu ada file bernama cus.img. Oke sekarang saya akan share bagaimana caranya cek bahwa rom yang kita pakai itu jenisnya treble atau non treble. Nah usahakan hape android kalian itu sudah dalam keadaan rotate. Kalau misalkan belum di rotate mendingan dibanting saja bro. Nah pertama kita download aplikasi terminal emulator. Kalian bisa download di google playstore secara gratis. Nah disini kita buka aja aplikasinya seperti biasa. Nah kemudian kalian ketik aja su kemudian enter. Jangan pakai e. Nah selanjutnya ketik lagi kode getprop. Kemudian tekan spasi. Ketik row titik treble titik enable. Belakangnya harus pakai d. Nah disini kodenya adalah getprop spasi row titik treble titik enable. Nah kemudian kalian tekan aja enter. Nah kalau misalkan di bawahnya itu tulisannya true. Itu artinya rom yang kalian pakai adalah treble. Kalau misalkan tulisannya adalah false. Maka rom yang kalian pakai itu jenisnya non treble. Jadi seperti itu bro. Oke jadi itulah perbedaan antara rom treble dan non treble. Makanya kan disaat kita akan update gpu driver. Maka kita harus cek terlebih dahulu jenis rom yang kita gunakan bro. Apakah kita menggunakan rom treble atau non treble. Misalkan nih ada pertanyaan dari pasukan sabun. Bang apakah rom treble dan non treble itu ada perbedaannya. Terutama dari stability atau pergamingan. Nah dari kedua jenis rom ini gak ada bedanya sama sekali bro. Sama-sama berat ya sama-sama ringan. Tergantung dari rom yang kita pakai juga. Dan gak ada pengaruhnya sama sekali buat pergamingan. Yang membedakannya adalah. Rom non treble itu lama banget update OS terbarunya. Dan rom treble itu cepet banget update OS terbarunya. Oke jadi segitu aja yang bisa gue jelasin antara rom treble dan non treble. Kalau misalkan ada pertanyaan tentang topik judul di atas. Kalian bisa langsung kirimkan saja lewat kolom komentar. Atau bisa colek aja janda di sebelah rumah kalian bro. So, gue harus pamit soalnya belum nyambun. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you bro. Terima kasih telah menonton!